jadi hanya produksinya yang terlalu berlebihan tapi gak bisa ngejual otomatis itu akan menambah biaya karena kita harus simpan, ada biaya tambahan juga terus juga misalnya gak laku pasti juga ada biaya juga atau kita jual dengan harga yang murah diobrol, cuci gudang karena udah gak bisa laku dijual dengan harga normal nah itu semua akan memberi kerugian pada perusahaan, jadi itu termasuk barang-barang afal juga, nah yang terakhir adalah persediaan berlebihan dimana ini misalnya saja kita melakukan persediaan itu karena takut ya, takut inputnya habis kita bikin persediaan yang tinggi banget, yang besar banget gak sesuai dengan kebutuhan kita nah tentunya ini tidak akan menambah nilai hanya akan menambah yang namanya beban biaya persediaan, seperti yang kita telah pelajari pada minggu sebelumnya ya teman-teman ya bisa dilihat lagi powerpoint PPT, terus bisa dilihat lagi bukunya, bisa dilihat lagi rekamannya untuk minggu lalu kita sudah belajar yang namanya bagaimana sih menghitung dan mengetahui persediaan itu secara tepat, bagaimana sih nyimpat persediaan itu tepat, nah itu jadi kalau berlebihan di situ itu masuk dalam sebuah hafal, yang tidak sangat tidak cocok, tidak boleh dilakukan pada jenis perusahaan just in time, seperti itu ya nah disini selanjutnya ini kita akan mempelajari sebenarnya konsep just in time sendiri ini perlu beberapa selain tadi ya, selain tadi kita perlu memperhatikan apa yang termasuk hafal dan apa yang termasuk bukan, kita juga perlu memperhatikan beberapa kondisi yang dapat mendukung adanya just in time sendiri yang pertama, perusahaan just in time biasanya menggunakan full system atau ditarik ya dia ditarik jadi ditarik sistem-sistem itu sistem tarik apa sih maksudnya disini misalnya saja bahan baku yang didatangkan itu hanya sebatas kebutuhan saja jadi kita tidak akan memesan bahan baku berlebihan jadi apa yang kita butuhkan hanya itu yang kita pesan pada bahan baku terus tidak ada persediaan bahan dalam gudang selain itu juga tidak ada persediaan pengaman sebelumnya, pada gudang sebelumnya kan saya pernah bilang bahwa biasanya perusahaan itu memberi sebuah batas pengaman jadi dia kayak gini prinsipnya minimal di gudangku itu ada 10 ton misalnya 10 ton tepung aku perusahaan roti eh banyaknya kan ya ini begini aja deh aku perusahaan roti perusahaan bakery nah minimal aku punya stok untuk tepung itu misalkan aja 100 kg 1 kintal ya di gudang itu tidak boleh di tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih begitu jadi begitu persediaanku di gudang tinggal 100 kg tepung otomatis aku akan beranggapan bahwa gudangku itu udah habis inputku udah habis walaupun dalam penyataannya kita masih punya 10 kg tepung itu kita anggap sudah habis dan ketika tepung yang baru datang input yang baru datang baru masuk lagi baru perusahaan nah barulah barulah nanti yang 100 kg itu kita pakai tapi untuk input yang baru akan kita simpan lagi sebanyak 100 kg juga tidak akan kita pakai lagi kita simpan sebagai sebagai yang namanya persediaan pengaman nah itu maksudnya persediaan pengaman disitu dan yang keempat dilakukan biasanya itu mereka melakukan kontrak dalam jangka panjang dengan beberapa pemasok jadi karena just in time ini sendiri ya karena kita hanya membeli bahan baku saat dibutuhkan otomatis kita biasanya itu menjalin menjalin kontrak dengan masuk itu dalam jangka panjang jadi kita gak sekali aja karena kalau kita jangka pendek ya seperti yang saya bilang jangka pendek itu misalnya kita harus ganti lagi ganti lagi ganti lagi pemasok baru nah kalau terbarangnya ada kalau ternyata kita gak dapat pemasok baru itu akan berbahaya kan bagi perusahaan jadi kontraknya dilakukan jangka panjang tapi pemesanannya sedikit-sedikit begitu biar untuk kontinuitas input kita terjaga pada namanya kontrak yang kita lakukan karena kontrak kita juga sudah panjang dia pasti akan mengirim mengirim bahan baku ke kita untungnya itu kita gak punya yang namanya biaya persediaan bahan baku jadi kita akan menghemat yang namanya biaya gudang biaya pengawasan yang sebelumnya kita bahas pada modul minggu kemarin ya kan mahal-mahal banget tuh harganya harus kita bayar untuk hanya sebuah penyimpanan di gudang itu kita tidak perlu lakukan pada perusahaan just in time ini selain itu perusahaan just in time itu juga harus ada kerjasama yang baik antara mitra kerja perusahaan nah ini seperti yang saya katakan sebelumnya itu jadi jadi kita baik antara pemasok walaupun dengan konsumen harus ada kerjasama yang baik sehingga kontunitas perusahaan itu akan terjaga selain itu juga perlu adanya komunikasi yang baik sehingga gak miskomunikasi disini kita perlunya bahan 10 ton ternyata perusahaan kita perusahaan kita ngirimnya bahannya 15 ton atau ngirimnya bahannya malah kurang 8 ton otomatis kita tidak akan bisa mencapai target dan akhirnya juga akan merusak kerjasama kita dengan konsumen akhir kita jadi hili sama hulur jadi di input sama di outputnya itu kerjasama dan komunikasinya itu harus benar-benar dijaga di perusahaan just in time ini itu begitu untuk untuk modul pertama untuk kegiatan belajar yang pertama so far hanya seperti itu ini jadi kita hanya benar-benar bahas satu fokus masalahan saja yaitu just in time sekarang kita pada kegiatan belajar yang kedua teman-teman bisa buka ini di bukunya halaman 23 7.23 dimana yang kita bahas mengenai persediaan dan pemasok nah persediaan sendiri seperti yang saya selalu utarakan itu biasanya tujuannya kita melakukan persediaan itu di modul kemarin kan itu untuk menjaga kontinuitas input nah jadi inputnya itu biar kontinu biar kita itu nggak kehabisan kan tapi di namanya just in time kita kan disini nggak boleh punya namanya persediaan input jadi kita benar-benar mesen inputnya harus pas sama yang kita buat sekarang itu bedanya bedanya disitu terus selain itu juga biasanya dalam sebuah persediaan itu pasti memakan yang namanya biaya-biaya yang cukup besar untuk sewa gudang untuk bayar yang jaga gudang untuk pengawasan kualitas kontrolnya kualitas kontrolnya di gudang itu misalnya jaga dari tikus-tikus atau jaga jaga gudangnya disemprotin biar nggak jamuran nah itu kan biayanya sangat besar ya nah tapi ini sedikit berbeda sekali dengan dengan konsep di just in time sendiri dimana pada sisi persediaan just in time ini berarti bahwa penyelenggaraan persediaan itu sekecil mungkin jadi walaupun toh kita harus kita benar-benar harus ada persediaan itu harus benar-benar kecil jadi dalam satu periode itu harus benar kita misalnya persediaan ini dalam cekong periode ya misalnya kita beli kita beli kemasuk itu untuk satu periode segini misalnya sebesar 10 ton nah itu kan ditekan sekecil mungkin sehingga nanti ketika satu periode itu habis ini barang juga di gudang habis seperti itu yang kedua pengurangan yang namanya variabilitas atau ragam persediaan yang ada maksudnya ini apa maksudnya itu biasanya biasanya kan kita untuk persediaan barang-barang itu banyak ya di perusahaan yang normal menufaktur yang normal selain just in time dia menyimpan banyak sekali macam-macam variasi dalam dalam ragam ragam variasi atau ragam barang-bahan bakunya nah untuk perusahaan just in time sendiri itu perusahaan yang dapat menggunakan ini biasanya dia yang memiliki ragam yang tidak terlalu banyak jadi dia tidak di sini bukan kuantitas ya teman-teman jadi bukan kuantitas tapi macamnya macamnya tidak terlalu banyak biasanya seperti itu untuk perusahaan just in time nah caranya gimana sih untuk mengurangi variasi ragam itu biasanya dilakukan dengan cara simplifikasi dan modularisasi apa sih simplifikasi itu simplifikasi itu adalah membuat hal-hal itu menjadi simple kan namanya simplifikasi berarti dia harus simple harus sederhana mungkin dari sisi produk ya misalnya saja dia ada pengurangan bahan terus komponen produknya diganti lebih sederhana jadi tidak perlu pakai komponen yang banyak-banyak dibuat dibuat sederhana terus juga misalnya produknya itu misalnya produk-produk yang tidak diperlukan itu tidak perlu diproduksi seperti itu kalau dalam sisi proses misalnya saja itu pengurangan proses produksi yang tidak memiliki nilai tambah baik nilai tambah itu untuk konsumen atau produsen selain itu juga misalnya dari sisi prosesnya itu misalnya saja perusahaan itu menggunakan teknologi-teknologi baru yang akan membuat produksinya itu lebih sederhana jadi perusahaan-perusahaan just in time biasanya dia produk ataupun produk ataupun prosesnya itu lebih sederhana dan tidak terlalu beragam mungkin dia hanya akan membuat satu atau dua jenis produk seperti itu ya untuk yang pertama yang ketiga perusahaannya itu harus selalu melakukan yang namanya inovasi kalau ini jelas ya pasti semua perusahaan baik just in time atau tidak dia pasti akan selalu membutuhkan yang namanya inovasi dan itu perusahaan juga menggunakan ekstranet agar pemasok dapat memantau schedule produksi perusahaan yang dipasok nah apa sih ekstranet itu ekstranet itu tidak jawabnya sisma internet misalnya ekstranet ini dimana berisi tentang info-info perusahaan jadi dia mempunyai situs atau informasi ya itu nanti akan bisa dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan dia misalnya dia bisa dilihat oleh pemasok ya jadi pemasok itu bisa tahu perusahaan si A ini dia akan memproduksi pada bulan depan dan dia membutuhkan produk sebesar ini jadi semuanya itu telah terkontrol telah langsung bisa diakses oleh si pemasok-pemasoknya jadi dia bisa langsung mengirimkan barang di saat yang tepat karena kita sekalian kita tidak punya input jadi kalau misalnya dia ngirimnya terlambat itu pasti nanti kita kehabisan namanya input karena namanya persediaan di gudang tidak ada gitu sedangkan dari sisi pemasoknya sendiri just in time itu seharusnya dia itu melakukan pengurangan aktivitas yang tidak diperlukan misalnya saya dengan pengimian barang dalam satu kali per periode jadi kalau dari sisi pemasoknya sendiri mereka itu biasanya hanya mengirimkan barang satu periode sekali jadi tidak secara bertahap banget juga jadi misalnya satu periode punya perusahaan A dia per periode dia per tiga bulanan maksudnya itu hanya akan mengirimkan barang untuk just in time ini sekali jadi tiga bulan sekali dia akan mengirimkan barangnya tidak diperti per tiga bulanan ternyata dia kirimnya tujuh kali atau delapan kali nah itu kan hanya akan membuang-buang saja nah itu kegadaan yang tidak perlu dilakukan itu seharusnya ya ini normalnya just in time seperti itu selain itu juga ini sangat-sangat penting perlu adanya pemilihan pemasok yang berkualitas untuk menghindari adanya ketelapanan input seperti yang saya katakan tadi dimana just in time ini sangat sekali bergantung pada sistem kepercayaan atau sistem yang namanya kerjasama yang baik antar pemasok dan pabriknya karena jika dia pemasok setelah saja satu hari mengirimkan barang otomatis pabrik itu tidak akan bisa berproduksi pada waktu yang telat itu karena barang-barang dia juga sudah habis kalau dia tidak datang dia tidak masukkan barang otomatis aku mau buat apa dong kan seperti itu pabriknya jadi benar-benar harus bisa pabrik itu harus bisa memilih mana sih pemasok ini yang bisa bekerjasama dengan baik dengan saya yang bisa yang bisa mengirimkan input secara continue seperti itu selanjutnya kita langsung kita langsung ke kegiatan belajar tiga so far modul dua itu cuma gitu aja isinya jadi simple sekali sebenarnya just in time ini karena kita hanya memperdalamnya saja kita sudah mempelajarinya di beberapa waktu yang lalu pada modul-modul sebelumnya untuk kegiatan belajar yang ketiga ini yang dinamakan dengan layout dan penjatuhan layout ya kita kembali lagi ke modul yang flashback lagi ke modul yang dulu layout sendiri itu adalah tetap-tetak produksi pabrik fasilitas pabriknya gimana disini sangat perlu diperhatikan dalam dalam pusat just in time ini kenapa yang pertama karena jarak tempuh yang namanya jarak tempuh ada yang namanya jarak tempuh disini nih layout itu pasti berhubungan dengan jarak tempuh jarak tempuh dimana jarak antara fasilitas produksi yang satu dengan yang lainnya jadi semakin jauh jarak antara tempat proses antar tempat prosesnya jadi antara misalnya tempat mungkin hudang pencucian dulu grading sortasinya penyort sortasinya dulu dipisahkan ya sortasi itu apa ya indonesianya pemisahan ya pemilihan yang mana yang bahan baku yang bagus yang mana yang gak bagus gitu terus kalau mereka itu berjauhan itu kan otomatis mobilisasinya gak akan bagus juga jadi tempat yang semakin jauh antara tempat prosesnya akan menyebabkan waktu yang semakin besar dalam perpindahannya itu jadi walaupun kita awalnya kita mikir paling bedanya cuma 3 menit mbak gitu tapi 3 menit kali berapa misalnya dalam sehari itu ada 100 kali 3 menit kali 100 udah 300 menit terus kalau dalam 1 tahun ada berapa berapa hari itu dikalikan 90 ribu ya harusnya 90 ribu menit itu kan kalau dijamkan di bagian 60 berapa lama hal yang harusnya kita bisa singkat tapi akhirnya karena kita meletakkan layout yang salah jadi kita membuang-buang waktu yang sangat banyak selamat menikmati